Intro Real Madrid secara resmi telah memecat Santiago Solari dari kursi kepelatihan Los Blancos dan telah membawa Zinedine Zidane kembali ke Santiago Bernabeu. Dalam pernyataan klub yang diterbitkan di laman resmi klub malam tadi, Solari telah diperhentikan sebagai pelatih tim utama Real Madrid, namun klub masih menawarkan dirinya untuk terus menjadi bagian dari Real Madrid. Dalam pernyataan yang sama, Dewan Direksi Klub juga telah menyetujui penunjukkan Zinedine Zidane sebagai pelatih baru Los Blancos dengan durasi kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Intro Kemarin Santiago Solari bersama staffnya telah meninggalkan klub setelah 113 hari dirinya menjadi juru taktik tim utama Los Blancos. Pelatih berkebangsaan Argentina itu secara teknis tidak sepenuhnya meninggalkan Real Madrid sebab pihak klub telah menawarkan dirinya untuk tetap menjadi bagian dari Real Madrid. Selama menjabat sebagai pelatih Los Blancos, Solari total telah memainkan 32 pertandingan, di mana 22 diantaranya berakhir dengan kemenangan, 2 berakhir dengan hasil imbang, dan 8 lainnya berakhir dengan kekalahan, termasuk 3 kekalahan beruntun yang ia terima di pekan terakhirnya bersama tim. Para pemain seperti Sergio Reguilon, Vinicius Junior, Lucas Vazquez, dan Marcos Llorente adalah nama-nama pemain Los Blancos yang memberikan ucapan terima kasih mereka untuk sang internador. Zidane kembali ke Real Madrid setelah 284 hari yang lalu, saat dirinya memutuskan untuk pergi dengan cara yang tidak terduga pada 31 Mei 2018 lalu. Pelatih berusia 46 tahun itu pun, kini kembali datang dengan cara yang tidak terduga, setelah klub lebih banyak dikait-kaitkan dengan nama-nama seperti Jose Mourinho, Joaquim Lowe, ataupun Mauricio Pochettino. Nama Zidane muncul beberapa hari yang lalu, saat kekalahan Madrid atas Ajax di Bernabeu. Dirinya pun dikabarkan sempat menolak tawaran pertama yang datang dari Florentino Perez, yang membuat nama Jose Mourinho lebih difavoritkan sebagai pengganti Solari. Ditambah lagi, sang presiden dikabarkan lebih menginginkan Mourinho. Namun ide tersebut tidak didukung oleh pihak internal klub, baik itu dewan direksi ataupun para pemain. Zidane akhirnya mengatakan ya untuk kembali, setelah panggilan kedua yang dilakukan oleh Florentino Perez. Dalam pidatonya Zidane mengatakan, saya disini karena saya sangat mencintai klub ini. Kontrak peminjaman selama dua musim James Rodriguez kebaran Mourinho akan berakhir pada musim panas ini. Jika klub Bundesliga itu enggan untuk mengambil opsi pembelian di akhir kontrak peminjaman sang pemain, maka gelandan 27 tahun itu terbuka untuk meninggalkan Mourinho pada Juni nanti. Akan tetapi, Direktur Bermunsen Carl Heinz Rummenigge yakin bahwa gelandan Timnas Columbia itu akan tetap berada di klubnya pada musim depan. Bermunsen hingga saat ini belum menyentakan tindakan resmi mereka untuk penandatanganan ex-pemain Monaco itu, tapi Rummenigge yakin kesepakatan tersebut dapat dilakukan. Saya yakin Hames akan berada di Bermunsen musim depan. Niko Kovac menghargainya dan hubungan mereka baik. Secara pribadi saya penggemar berat Hames. Real Madrid telah membuka proses disipliner untuk Isco Alarcón yang tidak ikut bersama tim saat pertandingan antara Real Madrid kontra Ajax sepekan lalu. Pemain 26 tahun itu sebelumnya memilih untuk pergi mengendari mobil sendiri saat ia mengetahui bahwa namanya tidak berada dalam starter ataupun pemain cerdangan di laga itu. Santiago Solari bukanlah orang yang memintanya untuk dihukum. Tapi sang pelatih tersebut telah memberitahukan ketidakhadiran sang pemain kepada klub. Dan pihak klub kabarnya telah mengambil keputusan untuk memulai proses disipliner seperti yang diatur dalam kode disiplin klub. Sang pemain kemungkinan besar akan mendapatkan sanksi dari klub. Meskipun sebelumnya ia telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.